Halo guys, selamat datang di channel youtube Dian Bodekit Kali ini kita sedang melakukan pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard tahun 2017 Nah, mobil ini kita sedang melakukan pengerjaan, kita lihat yuk di bagian depan Jadi mobil ini kita upgrade menjadi versi tahun sekarang Dan kita ganti dengan versi yang ATPM Jadi bapaknya suka dengan versi yang ATPM Katanya supaya lebih kelihatan eleganya Kembali lagi itu selera kalian, sukanya seperti apa Dan ini sedang melakukan pembongkaran, headlamp sudah dibongkar Dan juga di bagian bracket juga kita ganti Dan ini bagian bumpernya baru akan kita pasangkan ke mobil ini Dan ada keluhan bapaknya kepada saya Keluhannya adalah untuk headlamp mobil ini tidak terang Artinya bapak keluhannya itu mobil saya ini lampunya kurang terang Nah, kira-kira kalau di upgrade akan lebih terang Nah, nanti kita teman-teman kita lihat juga nanti hasilnya Setelah kita melakukan pemasangan total semua Untuk di bagian depan Dan juga nanti setelah itu kita akan menggarap di bagian belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena mobil ini versi ATPM, jadi untuk bagian bumper belakang tidak kita ubah nih guys Jadi kita melakukan perubahan untuk di bagian stop lamp juga di bagian stop lamp di bagian bagasi ini Nah, ini biasa disebut juga untuk di bagian reflektor Nah, ini semua pemasangan sudah terpasang untuk di bagian stop lampnya Dan untuk kabel ini teman-teman bisa lihat semua socket by socket Jadi tidak ada melakukan pemotongan sama sekali Nah, hanya saja kita melakukan pemasangan yaitu menarik kabel Nah, penarikan kabel adalah dimana fungsi di bagian lampu yang ada di bagasi ini Kita hanya untuk menarik kabel yang dimana dia ada memiliki lampu sennya juga Nah, jadi kita hanya menarik kabel saja Dan setelah itu pemasangannya sudah rapi dan juga sempurna Nah, ini di bagian garnish chrome juga semua sudah terpasang dengan rapi Pokoknya nanti kita selesai semua Kita akan quality control kembali Yang kurangnya apa dan kita akan membersihkannya semua Dan nanti teman-teman bisa lihat Untuk hasil semuanya Kita akan lihat perbedaan sebelum dan sesudahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mobil ini sudah selesai kita melakukan pengerjaannya Dan kita saatnya untuk mereview kira-kira hasilnya seperti apa Oke, langsung saja Jadi, keluhan si bapaknya ini adalah lampunya tidak terang Nah, jadi kalau misalkan lampunya tidak terang Kita mengupgrade seperti ini kira-kira terang enggak? Nah, yang pasti terang karena apa? Lampu yang kita gunakan ini adalah lampu yang hatchback 3 mata Langsung saja kita tes keterangannya seperti apa Teman-teman bisa lihat ya Jadi, kalau untuk versi yang hatchback yang namanya hatchback Sudah pasti lebih terang ya guys ya Nah, tuh Jadi, kalau misalkan keterangan ini benar-benar sangat terang sekali Jadi, teman-teman bisa melihat Dari sinarnya sebelah sana tuh Coba bisa kameramen lihat Nah, jadi kira-kira digamin pasti lebih terang Karena menggunakan versi yang hatchback punya Nah, selain itu juga Perbedaannya adalah Karena ini menggunakan versi bumper yang ATPM Jadi, ya kurang matching gimana gitu Kalau misalkan tidak melakukan pemasangan body kit keluaran Modelista Jadi, kemarin saya sempat tawarin ke bapaknya Pak, suka enggak keluaran Modelista? Katanya, nanti deh, nyusul aja Dan, siapa yang pencinta dengan versi ATPM Ataupun siapa teman-teman yang pencinta versi yang SC Nanti tulis aja di kolom komentar Kira-kira teman-teman suka yang versi yang mana Kalau saya pribadi lebih suka versi yang SC Jepang Nah, karena kenapa? Kalau versi SC Jepang itu yang pasti Model seperti ini enggak pasaran yang ada di Indonesia Karena teman-teman yang ingin membeli versi seperti ini Yaitu di dealer-dealer Indonesia pun juga mereka menyediakan model seperti ini Tapi, kalau untuk versi yang SC punya, yang CBU Teman-teman sangat sulit menemukan Kecuali teman-teman yang membeli mobilnya itu di mobil mereka penjual Importer umum Ataupun mobil EU ya Nah, jadi semua pemasangan di kita sudah rapi Dan ini SC juga sudah running Karena berbeda dari versi sebelumnya Dan dia ada DRL-nya DRL-nya itu melintang, panjang Dan dia ada lampu corner SC-nya Jadi pada saat kita berkendara, pada malam hari Ketika kita membelok SC-nya Nah, ini lampu corner ini juga menyoroti di sisi baik kiri dan juga baik kanan Nah, semua pemasangan sudah rapi Dan cover fog lamp juga semua sudah rapi Hanya saja kita menggunakan spare part lamanya itu Di bagian depan adalah di bagian fog lampnya Jadi fog lampnya kita pindahkan dari bumper lama ke bumper baru Dan juga di bagian sensor-sensor parkirnya Nah, untuk kamera semua sudah terpasang dengan baik Sudah sempurna Dan juga di bagian list chrome cup mesin ini juga kita ganti Pokoknya di bengkel Bian Body Kit kita kasih yang terbaik Dan ngomong-ngomong tentang garansi Kita kasih garansi khususnya untuk spare part lampu ya Jadi kita garansikan kepada kalian semua Untuk memasangkan di bengkel Bian Body Kit ya Nah, langsung kita lihat di bagian belakang Teman-teman bisa lihat juga di bagian depan seperti ini Dan yang pengen modelista seperti apa yang ATPM Nah, saya akan tampilkan cuplikan berikut ini Untuk model versi ATPM yang generasi tahun 2019 ke atas Check it out! Nah, itu guys untuk model keluaran dari modelista untuk versi Body Kit ATPM Nah, karena dia memang bagus Dia mengikupi dari depan, samping, dan juga di belakang-belakang Karena modelnya lebih aerodinamis Yang pasti juga lebih elegan Untuk konsep mobil Alphard ATPM seperti ini Nah, versi yang SC-nya juga nanti teman-teman bisa lihat aja Scroll aja Karena kita sudah banyak banget Sudah puluhan mobil, bahkan sudah ratusan mobil Untuk kita gabungin semua Baik Alphard dan juga Velfire yang sudah selesai kita melakukan modifikasi Ataupun kita melakukan pengagretan Oke, lanjut di bagian belakang Nah, bagian belakang ini semua sudah rapi Sudah kita quality control lagi ya Dan ini semua sudah berfungsi dengan baik Yang tadi saya bilang Yang di mana kita menarik kabel untuk bagian sen-nya Nah, jadi untuk di bagian reflektor belakangnya Ataupun di bagian soplem di bagasinya ini Sudah ada sen-nya guys Modelnya seperti apa? Langsung saya hidupin Jadi supaya teman-teman tahu juga Jadi saya menjelaskan semuanya ini secara benar-benar puntas Jadi teman-teman nggak perlu menanyakan lagi Kira-kira modelnya seperti apa? Karena hanya di channel kita guys Semua untuk hasil dari pengerjaan, pembongkaran semua Kita akan ulas semua Hanya channel kita yang spesialisnya upgrade Alphard Nah, ini di bagian belakang Gimana guys? Gila ya Benar-benar berubah sangat drastis sekali Khususnya untuk di bagian belakang Yang di mana memang versi yang terbaru ini Dia ornament kerupanya lebih panjang Dan juga lebih mewah Kedimbang versi sebelumnya Karena yang versi sebelumnya Hanya bagian sepotong sini saja Karena untuk bagian stop lamp di bagian bagasinya Dia lebar nih sampai ke sini Nah, itu nggak bisa diganti Jadi teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean Itu masih banyak banget yang bertanya Ini bisa nggak? Tanpa ini, tanpa ini Itu nggak bisa Jadi teman-teman harus mengupgrade full seperti ini Kalau misalkan nggak full ya Dia nggak akan bisa Karena untuk model di bagian stop lampnya itu Nanti dia garis-garisnya nggak ketemu Ntar jadinya culun Ya, jadi nanti Pasti nggak bisa terpasang lah Ini semua sudah oke Sudah rapi, sudah cakep Dan saatnya tinggal si bapaknya tinggal dibawa pulang Cakep sekali guys Oke, dan nanti teman-teman ini bisa lihat juga Karena di kita Kita akan memberikan cuplikan Untuk hasil pengerjaan Dari workshop Beyond Body Kit Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan modifikasi Nanti bisa saja hubungi nomor yang ada di deskripsi Atau nomor di bawah sini Langsung saja kontakin WhatsApp kami Kami akan langsung respon cepat Dan yang ingin kira-kira melakukan pengupgradean Seperti RTPM Nah, ataupun ingin menjadikan versi yang CBO Ataupun versi yang SC Ataupun ingin mengupgrade langsung versi yang Modelista Kembali lagi saya akan menjelaskan kepada teman-teman Yang tahun berapa aja yang bisa diupgrade Jadi untuk generasi Alphard ketiga seperti ini Startnya dari tahun 2015 Sampai tahun 2018 Jadi 2018 sudah menawai pergantian Antara versi yang generasi ketiga seperti ini Dengan versi yang fast liftnya Nah, nanti teman-teman bisa upgrade juga Dan yang ingin menggantikan semua modifikasi Khususnya tentang Alphard, Velfire, ada Lexus, ada Mercy, ada Land Cruiser Nanti cepetan langsung hubungi nomor kami Oke, terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa di-subscribe dan juga di-share ke teman-teman kalian Yang mungkin saudara kerabat yang ingin melakukan modifikasi Dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya See you guys! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax